Sedikitnya, dua orang tewas dan tiga lainnya terluka dalam serangan udara Rusia semalam di luar Kiev, kata para pejabat Ukraina. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dan ayahnya yang berusia 35 tahun tewas dalam serangan pada minggu di sebelah timur Kiev. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut serangan itu melibatkan rudal buatan Korea Utara. Dilansir El Jazeera, Zelensky mengatakan tiga orang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Belum ada komentar langsung dari Rusia atas serangan tersebut. Serangan Moskow juga melibatkan 57 pesawat tak berawak buatan Iran, 53 diantaranya dihancurkan oleh pertahanan udara Ukraina. Kennedy Trukanov, wali kota Odesa, mengatakan di telegram bahwa ledakan terdengar di kota dan ia meminta penduduk tinggal di tempat penampungan. Serangan di Kiev terjadi ketika Ukraina bersiap-siap menghadapi lebih banyak serangan Rusia sebagai balasan atas serangan Ukraina ke Kurs. Kiev sebelumnya mulai mengirim ratusan prajurit yang didukung oleh kendaraan labis baja, artileri, dan pesawat tak berawak ke wilayah Kurs pada selasa. Rusia langsung menanggapi bahwa setiap serangan Ukraina di Kurs layak mendapat tanggapan yang adil. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rusia langsung menanggapi bahwa setiap selama Ukraina di Kurs.